Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi IDM yang expired maksudnya bukan trial atau mungkin ya kayak IDM itu lisensinya habis tapi ini kalau misalnya kalian download file ya misalnya kalau filenya itu 50 giga dan kalian udah beres 45 giga misalnya tiba-tiba expired atau mungkin linknya tuh udah mati gitu dan kalau misalnya kalian refresh download address itu masih nggak bisa gitu apa kalian harus mengulang dari awal ya lebar juga gitu kuota lebar itu apa sih sayang ya dari bahasa Indonesia nya lebar itu bahasa Sunda ya Nah sini kita akan langsung saja buka IDM dan sini saya mengambil contoh Final Fantasy 15 jadi ceritanya saya mendownload 50 giga eh dan nggak kuat gitu mungkin nanti saya akan beli versi PS kali ya dan saya ini saat downloadnya itu udah sampai 40 gigaan itu tiba-tiba expired atau linknya itu udah nggak bisa di download lagi gitu atau mungkin kita nggak bisa download file dari link itu linknya udah berubah gitu Nah masa itu 40 giga saya buang gitu gitu aja gitu saya udah ulang dari awal udah menunggunya lama gitu ya walaupun saya pakai WiFi gitu ya tapi ya nunggunya itu yang lama gitu dan disini saya akan membuka saja website atau mungkin ya kayak misalnya link downloadnya gitu ya sini saya akan membuka website downloadnya ya yang tadi karena disini saya yang ini aku saya download dari Ocean of Games dan ya berarti saya emak masa tiba-tiba ngebuka kick-ass gitu ya jadi kalau misalnya kalian download dari Ocean of Games ya kalian juga harus harus bukannya Ocean of Games gitu ya jadi kalau misalnya kalian download dari website A kalian juga harus menggunakan website A lagi ketika expired ya di sini saya akan membuka lagi Final Fantasy 15 ya kita akan go saja langsung dan sini kita akan klik yang disini dari sini kita akan download ya dan karena di Ocean of Games ini harus dimatiin adblocknya berarti saya harus matiin dulu adblocknya ya ini kita akan nyalain dan kita akan post on all site ya dari sini kita akan download yang gini klik yang download ya kan nanti akan muncul yang kayak gini kita tungguin aja sampai muncul IDM ya atau mungkin ya kayak downloader IDM gitulah apalah nah yang kayak gini nah kalau misalnya kalian klik start download yang ini nantinya nggak akan ngelanjutin lagi jadi file downloadan saya itu korup di 40GB kalau misalnya kalian klik dan klik lagi start download itu nggak akan ngelanjutin dari 40gb sampai 50gb tapi ngulangnya dari awal gitu ya berarti itu bakal lama banget dan di sini kalian klik aja yang ini url dan kalian blog aja atau mungkin ya copy aja dan sini kita akan ke IDM nya lagi di sini kita cancel saja dan di sini kita akan yang ini kita exit sajalah karena itu size-nya juga nggak ada gitu dan nanti kalian klik yang disini dan kalian klik yang properties dan di sini kalian ada adresnya nah adresnya kalian bisa bisa ganti dengan yang tadi kalian copyin itu ya copy ya kan misalnya udah di copy kalian oke dan kalian udah di oke dan kalian tinggal klik yang refresh download adres karena disini saya udah beres ya namanya juga saya cuma kasih tutorial gitu dan ya jadi cukup segitu doang ya tutorialnya intinya kalau misalnya kalian downloadnya expired atau mungkin terlalu lama atau mungkin file terlalu gede ya ya tinggal kalian buka aja website downloadannya kalian copy in linknya dan kalian kalau misalnya hanya muncul IDM nya nanti kan muncul tuh nanti kalian copy in url-nya atau mungkin ya kayak adresnya gitu kalian copy in di IDM nya gitu disininya ya kan di properties dan kalian copyin kesini adres dan kalian oke dan kalian refresh download adres dan setelah itu ya nanti kalian bakal ngelanjutin lagi gitu downloadnya walaupun dari linknya baru tapi nanti kalian bakal ngelanjutin gitu jadi walaupun linknya baru atau mungkin linknya beda ya nanti nggak akan ngulang dari awal jadi itu ya mantep banget gitu jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Reda Dutra berhasil dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton